Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Mas Bro untuk hari ini saya mau berbagi pengalaman untuk rekan kita kemarin tanya untuk kenapa untuk Hino 260T ini kalau di rem kadang bunyinya untuk poster rem yang di di sini mas bro yang dekat sama tabung ini poster remnya ini ini kalau dirim bunyinya bunyi cetak itu Mas Bro itu tandanya kalau bunyinya cetak ini ini ada tiga sebab Mas Bro yang pertama bisa silnya ada yang bocor silkop sil remnya ada yang bocor yang kedua yaitu penyetelan kampasnya terlalu renggang itu Mas Bro dan yang ketiga itu masuk kangen Mas Bro itu untuk servo rem atau poster remnya ini bunyi cetak kalau waktu di rem Mas Bro penyebabnya seperti itu jadi ini Mas Bro ini yang untuk poster rem yang kecil ini yang di belakang ini ini ada dua yang di depan ada yang panjang yang di belakang ini agak kecil agak pendek yang pendek ini mas maksudnya ini untuk ban tengah yang bagian belakang ini mas bro yang pendek ini ini yang poster rem yang pendek ini ini untuk ban tengah jadinya ban tengah memakai poster yang pendek untuk yang poster rem yang panjang ini ini untuk ban depan sama ban paling belakang yang ini Mas Bro jadi nanti kalau rekan semua di salah satu poster remnya ini bunyinya cetak entah itu yang di depan atau yang di belakang jadi kalau misalnya yang bunyinya yang depan itu otomatis kalau yang permasalahannya itu ban depan sama yang ban belakang Mas Bro itu servo yang panjang sedangkan untuk servo yang pendek itu kalau bunyinya cetak yang bermasalah adalah ban yang di tengah Mas Bro seperti itu dan ini untuk contohnya seumpamanya ini yang bunyinya cetak karena yang servo yang di depan ini Mas Bro yang panjang ini ini otomatis yang kita periksa kita periksa adalah untuk servo yang panjang ini yaitu ban depan sama yang di belakang yang pertama kita cek dulu kita lihat di apakah itu silnya ada yang bocor yang kedua ada tingkat kerenggangan kampasnya yang ketiga itu masuk angin Mas Bro jadi kalau ketiga-tiganya itu sudah kita lihat yo ternyata untuk kerenggangannya berarti penyetelannya minta diagak dirapatkan untuk penyetelan kampas remnya masalahnya kalau terlalu renggang otomatis minyak remnya ini terlalu banyak mengeluarkan sehingga untuk palepnya ini terlalu mentok Mas Bro selalu mentok menu anu mendorong untuk minyaknya ini jadi sampai bunyi cetakan apa palep yang di dalam itu menghantam dinding ini bodi untuk servo yang paling depan ini Mas Bro seperti itu jadi kalau kita setelah garabat otomatis begitu palep nekan setengah situ minyak rem sudah padat sehingga servo tidak mau tidak berbunyi cetak Mas Bro karena apa untuk penekanan palepnya itu tidak sampai mentok ke depan ke bodi dinding servo nya ini Mas Bro seperti itu Mas Bro untuk rekan semuanya kemarin yang tanya untuk bunyi servo yang fotoboster remnya ini bunyi cetak permasalahannya seperti itu Mas Bro kalau dicek nggak ada bocor otomatis itu kampasnya terlalu renggang kalau kampasnya sudah dapat tapi kalau nggak ada servo kalau direm masih bunyi cetak berarti itu masuk angin minta di angin-angini Mas Bro kalau masih di angin-angini masih bunyi cetak otomatis sil yang didalamnya ini ada yang bocor Mas Bro jadi bos terim ini minta diganti parketnya Mas Bro kalau masih bunyi cetak itu Mas Bro untuk bunyi cetak ini untuk masalah pengereman juga sangat berpengaruh Mas Bro kalau serpu bunyi cetak ini otomatis pengereman juga kurang pakai Mas Bro hati-hati untuk rekan semuanya kalau misalnya wah servo apa ini servo remnya bunyi cetak yaitu lo segera lakukan pemeriksaan Mas Bro karena untuk rem ini sangat penting Mas Bro seperti itu Mas Bro Oke Mas Bro untuk kurang lebihnya saya mohon maaf untuk mengenai servo rem ini atau postre mini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh